Hai assalamualaikum semuanya disini saya mau berbagi cara menghilangkan noda seperti ini ini nodanya aneh nodanya banyak banget ya seperti noda minyak noda oli apa-apa gitu nggak tahu jadi ini karena saya nggak tahu noda pastinya itu noda apa seperti ini hitam-hitam seperti ini jadi disini saya menggunakan power merah ya sudah pada tahu ya power merah ya ini penghilang noda yang lumayan ampuh dan cara pakainya tinggal dikocok lalu disemprot ke semua nodanya kalau sudah disemprot ke semua nodanya selanjutnya tinggal kita diamkan sekitar 10 menit jadi ini baju dalam keadaan kering kocok powernya semprotkan ke nodanya diamkan sekitar 10 menit kira-kira untuk penggunaan power seperti itu ya jadi langkah pertama yang saya pakai seperti ini karena dia aman untuk semua warna nah kecuali baju yang awalnya luntur ya kalau bajunya luntur dia nggak bisa pakai power tapi kalau baju warna tapi nggak luntur nggak papa pakai power nggak papa udah tinggal kita diamkan dulu kalau sudah disemprot deh sekitar 10 menit Hai kalau kira-kira sudah sekitar 10 menit selanjutnya tinggal kalau kita siapkan ember siapkan deterjen ya Nah disini saya menggunakan deterjennya nggak pakai takaran malah ketumpahan tuh terlalu banyak dan saya pakai sunlight Kenapa karena kelihatannya seperti ada noda minyaknya jadi saya butuh sunlight untuk ngangkat noda minyaknya ya kita rendam sekitar 10-15 menit kita rendam dulu kita diamkan dan setelah 15 menit seperti ini nodanya masih tetap ada guys karena ini termasuk noda bandel ya kalau noda yang susah itu direndam dikituin bisa langsung bisa jadi ini harus butuh disikat-sikat seperti ini dan untuk yang hitam-hitamnya ini lumayan gampang karena disikatnya dia nggak ngotot cuman disrek-srek gitu bisa langsung hilang tapi sedangkan noda-noda yang di badan itu yang itu rada susah sepertinya kayak noda minyak ya kalau noda minyak harusnya pakainya air panas sih cuman kan karena nggak tahu nodanya jadi ya nggak pakai air panas dan ini juga bahannya kayak gini jadi saya nggak berani pakai air panas takut rusak aja ini saya sikat-sikat juga di bagian depannya jadi ini kayak gini ternyata setelah saya proses seperti ini dia masih ada nodanya guys jadi cuman yang hilang di lengan yang hitam-hitamnya itu cuman pakai power sama deterjen seperti itu bisa tapi untuk yang di bagian depan sini nggak bisa ternyata jadi saya melakukan proses langkah kedua jadi kalau kalau saya seperti itu kalau misalkan menghilangkan noda ya nggak bisa sekali apalagi kalau nggak tahu nodanya noda apa jadi prosesnya kayak gini ya kita kucok-kucok kita bilas terlebih dahulu kalau mau langkah kedua harus dibilas terlebih dahulu nah karena sudah dikucok-kucok sudah disikat-sikat sudah dibilas nodanya masih tetap ada masih bandel seperti ini dan untuk di lengan sih dia bisa pakai power sama deterjen gitu bisa cuman di yang di badan itu dia nggak bisa itu kayak minyak kayak cat kayak segala macam gitu nodanya udah parah banget dan ini noda lama ya jadi disini saya menggunakan langkah kedua untuk langkah kedua disini saya menggunakan 3 liter sama satu tutup pemutih terlebih dahulu jadi ini untuk tes tesan dulu kalau pudar ya jangan dilanjut dah bisa langsung dibilas ini saya tambahin sunlight juga tinggal kita masukkan dulu langsung yakin aja masukkan kayak gitu bahan kayak gini enggak apa-apa sih pakai pemutih dia enggak papa ini aja langsung saya tambahin lagi pemutihnya Hai kayak gitu yang penting jangan langsung dituang langsung ke pemutih ketika baju kering tapi kalau kayak gini ya enggak papa kalau sudah kena air kena pemutih du enggak papa yang paling takarannya jangan terlalu banyak rendemnya jangan terlalu lama ya kalau main pemutih tuh kayak gitu dan untuk takaran pemutihnya ini saya tambahin lagi saya tambahin lagi yang jelas airnya tiga gayung ya tadi ya kalau nggak salah airnya tiga gayung pemutihnya ya kayak gitu kira-kira aja tapi jangan terlalu banyak juga ya karena ini baju warna jadi supaya enggak pudar tinggal kita diamkan sekitar 10 menit ya kalau sudah 10 menit tinggal dibilas aja jadi ini dikucok-kucok sebentar lalu dibilas atau setelah ini bisa dicuci seperti biasa menggunakan deterjen baru dibilas tapi kalau kira-kira sudah bersih bisa langsung dibilas sampai bersih lalu dijemur ya kira-kira seperti itu aja video dari saya semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua jangan lupa like share jangan lupa di subscribe juga untuk hasilnya ya seperti ini bisa dilihat sendiri ya hasilnya bersih maksimal bersih dan tanpa pudar jadi kalau mau main pemutih kerjanya harus cepat merendamnya jangan lama dan untuk bahan warna jangan langsung ditetesin pemutih ya dan untuk mengingatkan ini sebelum diproses seperti ini tuh kotor banget ini sebelum diproses seperti ini seperti ini